Corona yang tidak berkesudahan menjadi halangan untuk kita beraktivitas. Ekonomi pun serasa sulit selama setahun terakhir. Dan para ilmuwan hebat di seluruh dunia tengah bekerja keras siang dan malam untuk menemukan vaksin yang tepat demi melawan pandemi ini. WHO menegaskan vaksin merupakan cara terakhir yang dapat mengentaskan masalah pandemi sekaligus ekonomi. Penelitian vaksin COVID-19 sendiri sudah mencapai tahap uji klinis terakhir. Sehingga tahun 2021, vaksin COVID-19 sudah bisa dinikmati oleh seluruh orang. Bahkan, Indonesia menargetkan proses vaksinasi sudah dimulai sejak awal 2021. Percepatan vaksinasi perlu dilakukan karena dampak perekonomian akibat resesi mulai menggoyang seluruh negara. Survei Kemenkes dan WHO di lapangan menunjukkan bahwa 150 ribu orang, tiga perempatnya setuju untuk diberikan vaksin. Sementara itu, sisanya masih belum mau karena alasan skeptis dan tidak mau sama sekali menerima vaksin. Mari kita berperan dalam proses penyembuhan global dari pandemi dengan tidak melewatkan vaksinasi COVID-19 serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!